Linda sama temannya ada di lokasi, ya ada di lokasi tersebut, ya pada saat pembuangan mereka, ya istilahnya menaruh mereka setelah ini, mereka menyaksikan, tapi mereka itu diiskusi di suatu tempat di rumah tinggal. Orang yang sangat berperan di Indonesia ini, termasuk ke, ya ke, yang namanya tadi ada ya, ada dagelan saya ya disitu ya, ada nama-nama yang saya catut disitu, udah paham lah kalian disitu, ya udah paham lah kalian disitu. Makanya saya bilang kalau saya denger nama, tiga nama orang itu cenut-cenut gigi saya kan, kata gigi Aing kan, gitu. Jadi yang dicari itu sebenarnya daftar DPO dulu, Dhani, terus Andi Perong, kemudian yang namanya Egi, ya Egi. Jadi bukan Pegi Perong, ya, Andi Perong, itu salah kalian. Tai lalatnya mana? Oh itu pada saat dagel aja ya, sore kali, ya. Nah, menurut Widya, apakah ini kasus akan terungkap sulit kayaknya ya, kalau memang mau terungkap itu, ya, kalau untuk pembebasan Pegi kan sudah selesai. Nah, kita menyimak kembali orang yang pernah menangkap Pegi Setiawan siapa aja. Kan ada di tim mereka itu, ya, tim mereka itu. Jadi orang yang berjenggot itu juga dekat sekali sama putri. Saya ingatkan sekali lagi, coba kalian cari itu, ya. Cari. Cari itu udah ada yang berkeliaran, ya. Ada orang, seseorang yang pernah lewat di beranda Instagram, ya. Itu melihat foto putri dekat sama yang namanya, Yang menangkap namanya Pegi Setiawan ini, yang berjenggot, ya, ingat. Makanya maksud saya bilang, kunci mereka itu tahu semua. Jadi gini, ya, dagelannya gini. Mereka yang menangkap, Mereka yang melaporkan, ya kan. Mereka pula yang geger, gitu kan. Supaya apa? Supaya nggak ada Pegi-Pegi yang lainnya, jadi korban, gitu kan. Pegi yang mana? Ya. Ya, itu rahasia namanya, ya. Pasti tahu kalian namanya, ya. Jadi, Pernah saya lewat dia berseliwuran di beranda, Di yang namanya Instagram, ya. Ada foto putri. Kayaknya dihapus, ya, sama putri. Setelah ada orang mengupload itu, ya. Mengupload ulang itu, ya. Kayaknya dihapus, deh. Ya. Nah, tugas, Netizen, Yaitu, mencari yang namanya, Egi, Dhani, AF, Mel-Mel, ya. Cuma gini aja, Mel-Mel. Memang Anda bukan pelaku, ya. Cuma Anda di tempat mengetahui segala itu. Saya harap, ya, temuin Pak Tony. Sekarang kan lost kontak dengan Pak Tony, kan. Nah, jadi mudah-mudahan Mel-Mel menonton saya di sini. Kebaikan itu, ya, mudah-mudahan, ya. Gimana, ya. Cuma gini aja. Ya, saya juga gak percaya dengan LPSK, LPSK, ya. LPSK lembaga pengamanan itu, Mereka ini juga ada mata-mata, ya. Mata-mata. Jadi, Sebaiknya Mel-Mel Datang berdua. Empat mata aja deh, ke Pak Tony. Kemarin kan udah janji, ya kan, ke Pak Tony. Katanya mau menemuin. Jadi Mel-Mel, Tahu kuncinya, ya, Mel-Mel. AF itu tugasnya apa, ya. Itu, ya, yang berani mulai angkat kata, Kemarin kan Mel-Mel. Sekarang Mel-Mel kan lost kontak. Gak bisa dihubungi. Jadi, saya harap Mel-Mel, ya. Kalau takut dengan lembaga LPSK, Karena dia tahu, mungkin, ya. Dia tahu, ya. Mel-Mel dengan lembaga LPSK itu banyak mata-mata. Ya. Jadi, seperti itu. Mel-Mel, mudah-mudahan Kamu di situ, ya, nak. Mudah-mudahan Kamu Bisa menghubungi Pak Tony secara empat mata aja. Ya. Gimana caranya. Berikan saksi yang kebenarnya. Gitu aja. Ya, berat sih. Ya, cuma gini, ya, bro. Tugas Pak Tony dan kawan-kawan Selesai untuk membebaskan yang namanya Pegi Setiawan, ya. Saya bersyukur di situ. Karena mereka meminta pendapat juga, ya. Apa Menurut kata saya. Nah, semuanya sudah saya jelaskan. Kalaupun besok, ya, Pak Tony Tidak maju lagi Di dalam pencarian daftar DPO itu Kalian gak usah heran. Ya. Karena saya khawatir. Ya, khawatir. Makanya saya larang, ya. Larang mereka Gak usah diteruskan Pencarian itu. Karena Sayang, ya. Bukan apa-apa. Ya, jadi Yang lebih saya khawatirkan lagi Ini Yang melaju lebih dalam Ini Pak Deddy Mulyadi Pak Deddy Mulyadi Itu selalu dipantau, kan. Nah Enggak, saya butuh keselamatan mereka aja. Ya, saya butuh Karena lawan mereka ini berat. Ya Berat sekali Percuma Walaupun DPO itu, ini, itu, ini Ya, segala macam ya Tugas Itu hanya sebagai tugas Netizen Dan orang yang benar-benar Ada backingan besar Di negara ini Karena ini melingkup Apa ya Orang terdekat sama Bapak Presiden juga sebenarnya Ya, jadi begitu Makanya saya larang mereka Tolong Pak Hentikanlah Kalau untuk pencarian berikut Jadi tugas kita Sudah selesai Menyelamatkan PG Setiawan Jadi dari Pembicaraan-pembicaraan Orang yang selalu Klarifikasi aja Kita sudah paham Ya Enggak tanggung-tanggung loh Saya tuh sharing Dari sore Sampai jam 3 malam Ya, bayangin Jadi Apa ya Pembicaraan orang-orang ini Ya, mereka yang tangkap Mereka yang Klarifikasi Mereka sendiri yang Mencari bukti Gitu kan Itu Itu salah satunya Ini udah Sandiwara kan udah mulai Ya kan Sandiwara dari PG Setiawan Agar itu Kasus itu cepat ditutup Jadi kembali Rilis kembali Ada omongan seseorang Saya jangan sampai Ada korban PG-PG yang lain Belia Mereka itu tahu Ada PG yang lain Lagi-lagi diencar Itu ya Seperti itu Bukan 12 11 bro 11 Ya 11 11 Itu Bukan 12 Ya Dhani Andi Sama Egi Ya ingat ya Hapalin Itu DPO Bukan PG Itu si cocok rempong Calon wali kota itu Nangkap sendiri Klarifikasi sendiri Ingin menetapkan sendiri Kopla itu orang Ya Kudu di Town Zog Juga itu orang Ya jadi Yang Ditugaskan oleh Rudiana Itu salah satu AF Kalau Mel-Mel itu Sekedar dia mengetahui Ya Tapi Ada Ada rasa ketakutan Mel-Mel ini Makanya dia lost kontak Ya Lost kontak sama kita Jadi begitu bro Ya Lost kontak Dia Begitulah Kemana putri Ya Tanyakan sendiri Sama putri-putri Kemana Setelah Fotonya putri Bersama orang yang Menangkap PG Setiawan Kemarin Ya Coba cari Kalau gak percaya Suatu saat Kalian akan menemukan itu Ya Pada saat itu Putri itu Pakai baju itu Sejenis batik warna merah Ya Batik kemerah-merahan Ya merah bata Ya Itu Kalau itu ya Jadi itu aja Kenapa dia takut sekali ya Saimbara-saimbara Dengan saya Ya kan Nah itu Karena saya tahu Ya Nah beberapa hari yang lalu Dia kan Entah siapa yang ditemuin dia Zia Itu ya Di gang Di gang itu Yang ada mobil hitam itu Kemudian Dia mampir ke Masjid yayasan Apa itu Takin apa itu Ya satu Terus dia Bekeliling lagi Mampir di plasa Daerah Tambun Ya dari Tambun Makan Itu Itu si putri kemarin Beberapa hari yang lalu Ya Yang penting terbebas Pegi Setiawan Ya kan Ya Dia kan Mengarahkan ya Kedua pengacara junior ini kan Mengarahkan Mereka itu punya Ijasa Atas nama Roni Irawan Ya kan Kemudian KTP juga Punya Roni Irawan Ya Begitu kan Nah Seperti itu Udahlah Katanya kalian itu Kalau Jangan Menggiring opini Untuk masyarakat Agar Pegi Setiawan itu Tidak ditetapkan Jadi tersangka Masih ingat semua sih Enggak sih Wawancara itu Kalian coba Ya kalian upload kembali Ya Kalau saya itu Telaha Telaha banget Saya perhatikan Satu persatu Omongan mereka itu Ya boleh-boleh saja Membohongi publik Kata saya kan Tidak dengan saya Ya Lah Sudah tahu Ya Makanya Dari jam berapa Tadi saya sudah tahu Sudah diberitahu Sama Pak Tony Jadi Mudah-mudahan Ya pokoknya Banyak lah Sharing itu rahasia Sharing-sharing rahasia Jadi tidak bisa Saya ungkapkan Di publik Ya ke depan Bagaimana Dan bagaimana Setelah Pegi Ini bebas Ya kan Ya Begitulah Kira-kira ya Ya tadi Sepertinya Sebentar Bukan keluarganya Itu sepertinya Keluarga Pegi Juga mau telpon Mau video call Kayaknya Ya mudah-mudahan Itu lagi dinanti-nanti Mereka lagi merayakan Apa ya Syukur Syukurnya Syukurnya Gitu ya Rasa syukurnya Karena kebebasan Pegi Seperti itu ya bro Ya salah satu Ya itu tadi ya Daftar DPO Dhani Andi Egi Ya Tiga orang nama ini Kemudian Orang yang pernah disuruh Oleh Rudiana Itu AF Ya AF Ya ini Tugas Tugas Seperti itu Ya kemudian Liga Akbar Ya kan Itu orang-orang yang Buat bumbu berikutnya Untuk dipandu Agar memberikan Keterangan pasu Ya kan Nah Kalian masih ingat Enggak sih Pada Kasus 2016 Lalu Ya Sebenarnya Tujuh tersangka itu Bukan kasus Vina Ya bukan Kasus Vina Jadi Di BAP Dirangkai Dirangkai Itu karena Kasus Sajam Makanya ya kan Kasus Sajam Setelah Malam hari Mereka itu Di BAP Di BAP Terus Dipandu Ya Sehingga mereka Dijadikan tersangka Untuk mengakui bahwa Ini dikaitkan dengan Kasus Vina Sebenarnya itu Kasus Sajam Ya saya ingatkan Kembali Kasus Sajam Itu Ya Kasus Sajam Nah Itu Seperti Dia bro Ya Begitulah Indonesia Indonesia Harus geger dulu Dari seseorang Baru Ditangani Oh iya Saya Menyampaikan Kepada Evander Ya Saya Menyindir Orang Indigo Datang Itu bukan Evander Ya Ingat Saya Commentin Di Kontennya Di Youtube Jadi Gini Bang Setelah Saya Kalau Evander Kan selalu Mendukung Saya Jadi Gini Ya Itu Cewek Yang saya Maksud Ya Cewek Yang saya Maksud Jadi Setelah Widya Geger Saya Mereka Ini Terkejutnya Dengan Saya Bisa Melihat Sesuatu Jadi Datanglah Ya Klarifikasilah Datanglah Uya Kuya Datanglah Yang namanya Orang Indigo Ya Dua perempuan Ada ya Orang Indigo Dan sebagainya Nah Berarti Bukan Bukan Siapa ya Evander Gitu Sayang Bukan Yang saya Maksud Itu Dua Cewek Yang Klarifikasi Kalau yang namanya Bukan Sindir Evander Evander Kan Tetap Menjaga Saya Dalam Bentuk Apapun Ya Kan Pasang Badan Nah Yang Cewek Ini Yang saya Maksud Yang saya Sindir Itu Ya Kalau Evander Kan Istilahnya Indigo Bukan Membahas Masalah Ke Vina Kan Cuma Menjaga 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 Gitu Aja Ya Mudah Mudah Itu Ini Ditonton Juga Sama Evander Jadi Saya Mohon Maaf Bukan Evander Yang Saya Sindir Ya Saya Sindir Itu Ketika Saya Viral Kalau Kalau Yang namanya Evander Kan Tetap Di belakang Saya Dia Menjaga Saya Nah Jadi Ada Dua Cewek Datang Menyatakan Bahwa Mereka Indigo Datanglah Kembali Orang Bermain Kartu Tiga Jadi Jumlahnya Perempuannya Ya kan Seperti itu kan Setelah Saya Saya Ini Viral Mengangkat Kasus Ini Ya kan Jadi Begitulah Ya Jadi Bukan Bukan Berarti Saya bilang Setelah Saya Geger Baru Ada Tindakan Kemudian Banyak Setelah Saya Ini Gergetan Sama Putri Saya Menerawang Pembunuhannya Suaminya Putri Itu Datanglah Tiga Cewek Ya Datanglah Tiga Cewek Ya Mengatas Menamakan Dia Indigo Udah Mulai Juga Bermain Kartu Yang Ini Ya kan Nah Terus Begitu Bro Bukan Evander Jadi Mudah-mudahan Ya Evander Juga Menyimak Ini Ya Tapi Saya Komen Kok Mudah-mudahan Evander Menyimak Ya Komentar Di Youtubenya Ya Terima kasih Banget Karena Yang diteror Melalui Gaib Itu Enggak Hanya Saya Aja Ya Enggak Saya Aja Semua Pengacara Itu Sudah Dicatat Namanya Sudah Gimana Ya Melalui Gaib Itu Pasti Ada Antara Habluminallah Dan Habluminanas Itu Berdekatan Hanya Saja Ada yang Kasap Mata Ada yang Enggak Ya Seperti itu Ya bro Jadi Jangan Bilang Tapi Memang Kalau Orang Bersekutu Dengan Jin Atau Iblis Itu Gak Akan Kuat Ya Gak Akan Kuat Kita Harus Kembalikan Kerukun Iman Kita Itu Kekuatan Kita Percaya Sama Allah Malaikat Rasulnya Kitabnya Hari Baik Dan Buruk Selalu Ada Di Situ Jadi Seperti Itu Bro Jadi Bukan Berarti Saya Percaya Dengan Ini Ada Berdekatan Ya Orang Jahat Itu Berdekatan Antara Habluminallah Dan Habluminanas Itu Berdekatan Ya Seperti itu Nah Jadi Ada Orang Yang Gak Percaya Seperti itu Saya Tidak Menganjurkan Kalian Percaya Santet Santet Itu Ada Jadi Yang Diserang Itu Bukan Hanya Saya Orang Orang Terdekat Dekat Saya Kayak Orang Yang Membela Saya Yang Orang Pengacara Yang Membela Yang Namanya PG Setiawan Itu Diserang Melalui Gaid Jadi Itu Bro Sekalian Saya Sampaikan Disini Ya Bro Ada Juga Akun Palsu Ya Di Yang Namanya Snack Video Ya Ada Mengadakan Apa Give Free Yang Namanya Hadiah Dari iPhone Itu Bukan Akun Saya Bro Saya Tidak Bermain Di Snack Saya Hanya Youtube Dan Disini Aja Jadi Kalian Jangan Terkecoh Dengan Nah Akun Palsunya Orang Itu Disini Juga Ada Mengatas Namakan Saya Dagelan Politik 96 Itu Ya Jadi Mereka Ada Nanti Mungkin Saya Rubah Punya Saya Mungkin Saya Rubah Namanya Gitu Ya Jadi Lihat Aja Nanti Kalau Saya Rubah Profil Dia Selalu Merubah Profil Saya Terus Dia Siaran Langsung Juga Untuk Mendapatkan Follower Dia Merekam Merekod Gitu Ya Rekod Jadi Harus Paham Ya Mengenai Pegi Setiawan Ya Dari semalam Kita sudah bahas Ya Bersama Pengacara Jadi Ada kemungkinan Kebebasan Apa yang menurut Ibu Katanya Gini Kebesaran Ibu Karena Besar Kemungkinan Yang namanya Pegi Setiawan Itu Bebas Ya Satu Dari nama Ya Nama DPO Itu Bukan Pegi Setiawan Tapi Egi Ya Egi Dhani Sama Andi Jadi Itu Ini Menyatut Anak-anak Yang kelas Kelas Berat Sebenarnya DPO Yang lain Ada yang Yang lain Yang tujuh Di penjara Sebenarnya Kasus sajam Disuruh Mengakui Yang namanya Keterlibatan Dalam kasus Pina Nanti 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 Pak Nanti Nanti dulu Pak Ya Saya Lagi Siaran Langsung Ya Ya Sudah Tahu Saya Sudah Tahu Ya Sudah Tahu Jadi Bahas Masalah Pegi Ada Kemungkinan Bebas Atau Tidak Sudah Sudah Sering Dari Semalem Ya Sampai Jam Tiga Malam Jam Tiga Mereka Udah Berangkat Ke Dari Indramayu Ke Bandung Jadi Seperti Itu Apa Tadi Bu Tolong Apa Tadi Ya Saya Juga Apa Ya Banyak Terima Kasih Juga Atas Support Saya Itu Bukan Ngada Ngada Ya Omongan Saya Tapi Itu Fakta Tetap Saya Merahasiakan Satu Nama Menjaga Keluarga Ya Sudah Sudah Bebas Sudah Sudah Bebas Ya Ketika Tadi Janji Itu Apa Namanya Peggy Sama Keluarganya Ibunya Pak Pak Tony Mau Bicara Katanya Tapi Saya Tunggu Belum Kayaknya Masih Rame Ya Break Bentar Bu Berdoa Ya Doa Saya Dari Semalem Ya Doa Saya Dari Semalem Sebelum Keberangkatan Mereka Ke Bandung Ya Seperti itulah Bro Ya Jadi Netizen Juga Harus Bersatu Ya Kalau Kata Putri Kalau Kalian Percaya Dengan Ucapannya Widia Berarti Kalian Tidak Bertuhan Kepanikan Seseorang Dilihat Dari Cara Pembicaraannya Ya Bro Cara Pembicaraannya Cara Dia Perlakunya Jadi Itu Kelihatan Kepanikan Seseorang Itu Ya Jadi Dilihat Dari Perlakunya Pembicaraannya Begitu Ya Bro Itu Tanda-tanda Orang Panik Kalau Kalian Percaya Dengan Omongannya Widia Ya Maunya Gitu Maunya Mereka Kalian Itu Percaya Dengan Omongannya Dia Bahwa Pegi Setiawan Merubah Identitas 2008 2009 Lalu Ijasanya Rony Setiawan Ya Kemudian KTP Ada yang Bernama Rony Setiawan Maunya Mereka Itu Pegi Setiawan Ini Dijadikan Tersangka Agar Tidak Ada Pegi Pegi Yang Lain Gitu Karena Mereka Tahu Pegi Pegi Yang Lain Itu Siapa Saja Ya Jadi Begono Bro Ada Pegi Pegi Yang Lain Gitu Ya Jadi Dari Omongannya Aja Kita Udah Nangkap Hanya Saja Apa Ya Orang Gak 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 Paham Gitu Arahnya Dia Tuh Kemana Melindungi Siapa Ya Kan Kemana Dia Sekarang Ayo Kemana Ya Kan Dia Coba Berdoa Ayolah Widia Bergabung Kami Membuka Hotland Peluang Ini Bergabung Maunya Dia Saya Bergabung Ngapain Saya Bergabung Sama Penjahat Saya Tidak Akan Bergabung Sama Penjahat Bro Saya Udah Saya Udah Kebaca Jadi Disitu Aja Kalian Paham Mereka Ya Lagi Bangun Restoran Mau Makan Gratis Aduh Ya Jadi Buat Bahan Lede Kan Bro Ya Waalaikumsalam Sudah Sudah Tahu Ya Semalam Sebelum Berangkat Juga Udah Pada Sharing Sama Saya Ya Jadi Alhamdulillah Atas supportnya Netizen juga Hebat juga Ya Jadi Seperti itu Ya Orangnya Ngintip Selalu Ngintip Selalu Ngintip Ya Bro Dari mana Ibu Ya Dari mana Saja Dimana Mana Di atas Dunia Banyak Orang Mencari Aku Ya Ya Waalaikumsalam Ya Ya Begitulah Jadi Paham ya Apa yang saya Sampaikan selama ini Mengaranya kemana Ya Tiga Anak pejabat ini Ya Cucunya Pokoknya Kalian Simala Yang saya Lagi pakai Koyo Ada Beberapa Nama Disitu Saya Catutkan Kan Itu Berat Kalian Lawannya Ya Berat Sekali Itu Ya Jadi Seperti Itu Bro Ya Tailalannya Mana Bun Ya Nanti Sore Aja Ya Bo Eki Masih Hidup Gak Juga Sih Jadi Jangan Disama Samain Jadi Gini Ya Yang Namanya Sandiwara Itu Ya Dari Itu Dan Kawan Kawan Ya Jadi Yang Satu Anak Polisi Yang Kedua Anak Pejabat Ya Ya Ada Juga Cucunya Yaryar Ya Jadi Begitu Ya Berat Bro Ini Berpengaruh Sama Orang Istana Kalau Jokowi Itu Taring Ya Suruh Nangkap Mereka Jadi Sebe Begonok Jadi Paham Lah Ya Aduh Apa Ini Yang Gigit Saya Nyamuk Segitu Hebat Yang Gigit Jadi Gono Lah Ya Dimana Mana Di Atas Dunia Banyak Orang Cari Widia Pakai Sayem Barah Ada Mau Kemana Bun Ya Ya Kamu Kamu Dimana Dan Mau Kemana Kamu Banyak Tanya Setiap Hari Aku Live Ya Gitu Ya Betul Kan Nasib Ketujuh Ya Hanya Saja Orang-orang Hebat Yang Bisa Membebaskan Hukuman Seumur Hidup Itu Ya Hanya Saja Orang Hebat Ya Kita Lihat Ini Nanti Apakah Bapak Susno Duwaji Juga Ini Ada Pengacara Tim Polda Tim Polda Kemarin Nyindir Gini Sama Om Susno Ya Gini Pak Susno Itu Sudah Nggak Aktif Peranan Anda Itu Apa Sekarang Ini Kok Kuar Kuar Nggak Jelas Ya Masih Ingat Itu Ya Ada Orang Membuat Itu Ya Ada Di Youtube Juga Ada Itu Saya Lihat Saya Tip Di Kepolisian Kenapa Anda Terlalu Berperan Ya Terlalu Over Gitu Ya Ingat Itu Ada Ada Ya Nah Jadi Ingat Disitu Ya Sama Rasman Rasman Itu Juga Sama Ya Deddy Mulia Itu Apa Ya Sok Soan Jadi Pahlawan Ladiah Apa Ya Sekarang Tanya Rasman Elsa Sarif Apa Gitu Ya Kan Ngadi Ngadi Orang Solawatan Pengen Kebebasan Yang namanya Pegi Setiawan Pengen Tahu Yang namanya Agar Ada Rencana Pemuda Itu Ingin Melunakan Hatinya Pak Pasren Dibilang Demo Ya Dibilang Demo Sama Elsa Sarif Kayaknya Ada Yang ganjal Di otaknya Yang namanya Elsa Sarif Ya kan Gak hanya Rasman Aja yang Ngumpet Dua pengacara Junior Muridnya Paris Itu kemana Sekarang Ya kakak Tanya dia korban Korban apa sih Sebenarnya mereka Korban apa Korban apa Saya tanya Dua pengacara Dua pengacara itu Korban apa Saya tanya Membelak Korban Apa Menyumpal Korban Iya kan Cucungguk Nominal Di barantas Bun Ya Seperti itu Ya Kayaknya Benar Kalau yang namanya Elsa Sarif Itu di Have notice Bukan Bukan dia tuh Dia have notice Sama Pak Pasren Jadi kenapa Kembali lagi Egi Dani Dika Ini orang kuat Ya Bakingannya kuat Karena masih anak pejabat Satu anak polisi Ya kan Jadi begitu Ya Begitu Anak Cucu general Ya Anaknya pejabat Pernah jadi bupati Pula Ingat 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 Teng Ya Jadi Gak tau ya Nina Bobo Oh Nina Bobo Jadi paham disana Ya Kopi bro Ya Kopi bro Dimana itu kopi KP bro Papa bro Bro Adanya disana Ya KP Papa bro Tailalatnya mana Bun Lagi digadaikan Ya Tunggu Tunggu Ya Nah itu si AF kan Hanya ditugaskan Ya Salah satunya menghilangkan Barang bukti Satu Disuruh manjar Kuncinya ada di Rudiana Pokoknya ya Barang bukti itu ada di Kepolisian Teman-temannya Rudiana Ya Ya udah Untuk pengacara yang baik Ya Untuk penelusuran berikutnya Serahkan aja sama-sama Orang yang Polisi Kalau pengacara kan orang kecil Ya Istilahnya Sama-sama pejabat lah Yang melawan mereka Itu Ya saya berharap Ada sama-sama pejabat Yang melawan mereka Itu aja sih Bisa tuntas sih Ya Kalau sama-sama pejabat Ya kan Karena yang akan dihakimi ini DPO ini Anak pejabat Cucu pejabat Ponakan pejabat Ya Jadi Kalau Seorang pejabat yang Unjuk taring Mungkin bisa Tapi kalau seorang pengacara aja Yang kita cari Hmm Jauh bro Kecil kita Mah Kecil kita Ya gitu ya Lah iyalah Penguasa berat bro Kalau memang penguasa itu Mau bongkar-bongkar Udah sejak dari 2016 lalu Ini terbongkar Udah selesai Nggak ada daftar-daftar DPO Ya kemudian yang salah tangkap Itu dibebaskan Jangan Kasus senjata Sajam Kasus sajam ini Dibelokkan ke Arah Kasus FINA Itu berselang berapa hari kan Dari kasus sajam Ya kan Seperti itu Jadi Gono bro Ya Rudiana Kemana ya Jangan Sembunyi Lago Ayu Ting-Ting Kemohon kau Jangan Bersembunyi AF AF Juga Begitu Ya Jangan Sembunyi AF Kalau mel-mel itu Mau jujur Juga bisa Ya Mengarahkannya Mel-mel Ya Mel-mel bukan pelaku Aku ingat ya Mel-mel itu sebatas saksi Ya Sebatas saksi Lagi gesa Kalau gesa Kalau gesa Emang kesukaan saya Lagunya Malu-malu Tapi Mau Kulihat Sayang Tanpa jelas Di matamu Ya 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 Saya Tuh Favorit Lagu saya Nika Ardila Poppy Mercury Gesa Salah satunya Nah Ya Bun setelah Peggy Bahas Nah Kan saya Udah Bilang Nah Orang yang menantang-nantang Saya Ngadain sayembara Kemarin Jangan ngumpet dah Ya Setelah Peggy Ini Yuk Kita bantu Viralkan Ya Cari Itu pembunuh Suaminya Apa Ya Kira-kira Panas dingin gak Cari dong Ya Akan saya cari Ya Dia kan menjelek-jelekkan saya Nyenggol saya Kemarin Ya Mau tangkap saya Uh Level saya bukan Widya Ya Saya Kasih tau kamu Widya Ya kamu itu bukan level saya Saya itu lebih hebat dari kamu Widya Ya Lihat aja nanti Nah tunggu Saya tunggu Kehebatannya sampai mana Ya Kehebatan dia sampai mana Beda ijazah boleh Ya Ya Nah kehebatan kita dimana Ayo kita tunjukkan satu-satu Ya